Saya tahu polisi juga pasti ada yang nakal. Oh, pernah. Nah, sekarang kalau polisi-polisi yang bermasalah ini, bagaimana tindakannya jeneral? Misalnya yang terlibat narkoba, yang terlibat backing-backing. Itu pastikan kalau kita baca di medsos ada juga yang seperti itu. Di Kepri ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dalam perjalanan dakwah, saya tiba di Kepri, tepatnya di Pulau Batam. Hebatnya lagi, inilah enaknya saya, banyak temanku polisi. Tugas saya sebenarnya bukan cerama di polda sini, tapi apakah polda tahu saya ada di sini, diajaklah saya untuk mampir. Alhamdulillah, nah, beliau bersama saya, Bapak Kapolda, Kepulauan Riau. Betul, Pak. Ya, Pak, ya. Tapi aneh ini, Pak, sebab Kepri ini, ibu kota provinsinya ada di Tanjung Pinang, tapi mampoldanya ada di Batam. Di Batam. Kira-kira ada pertimbangannya gimana itu, Pak? Memang karena polisi kan melayani masyarakat. Dan hampir separuh di penduduk Kepulauan Kepri, ada di Batam. Mayoritas ada di Batam, dan hampir semua bisnis ada di sini. Jadi itu, maka perlu polisi ada di Batam. Tiga-tiga fungsi tadi itu, General? Ya. Melindungi, melayani, mengayomi, melayani masyarakat. Nah, selama, Pak General, tugas di sini sudah berapa lama? Lapan bulan lebih. Oh, belum setahun ya, lapan bulan. Lapan bulan. Berarti kurang lebih bersamaan COVID? Hampir bersamaan. COVID selama. Nah, berkaitan dengan COVID itu sebagai aparat, ya, tentu ada kiat khusus untuk penanganan COVID ini. Sampai sekarang, tentu petunjuk dari Mabes kan lengkap sekali kepada kami semuanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan, pencegahan itu. Untuk pencegahan, kemudian kami tentu bekerjasama dengan sagas COVID ini di sini. Kemudian dibersamarkan rekan TNI, kami mengerahkan semua anggota kita masuk sampai ke tengah-tengah masyarakat, mengajak mereka untuk memahami bahwa COVID ini betul-betul berbahaya dan harus mampu melindungi diri dan keluarganya. Nah, caranya kita ada beberapa program misalnya, satu, membentuk kampung tangguh. Kampung tangguh. Oh, ini program Kapolri memang ya? Ya, program Kapolri dan Kapolri Metro yang pertama mulai, ingat saya, di Jawa Timur. Waktu beliau Kapolri Jawa Timur. Nah, itu kita lakukan semuanya. Kampung tangguh ada beberapa, semua polres ada. Kemudian kegiatan-kegiatan disinfektan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan kita, ada dansat primob. Itu hampir tiap hari, Pak. Tiap hari mereka semprot di mana. Jadi, setiap hari Senin kita evaluasi daerah mana yang paling tinggi COVID-nya minggu ini atau minggu yang lalu. Nah, di situ divosuskan kegiatan-kegiatan penyemprotan disinfektan baik di perumahan maupun misalnya pabrik-pabrik. Karena pernah dulu ada kluster satu di daerah. Tapi, Alhamdulillah semuanya bisa terkendali. Sampai sekarang kasus harian kami itu nggak sampai. Paling 20-an. Jadi, satu minggu. Untuk di Batam ini? Seluruh country. Oh, 20 per hari saja. Nah, 20 sampai 20. Sulawesi Selatan kemarin 400. Satu hari kasus. 400. 400 kasus. Termasuk wilayah yang sangat keras penulangan COVID-nya. Nah, berikut Pak, itu kan saya sering sampaikan kepada jamaah bahwa polisi ini paling rentang kena COVID. Awal-awal COVID seluruh masyarakat disuruh tinggal di rumah. Tapi, polisi disuruh keluar. Betul sekali. Ya kan? Betul. Nah, itu pun belum juga dihargai oleh masyarakat. Ya. Saat ini, polisi panik untuk memelihara kesehatannya masyarakat. Tapi juga berkewajiban memelihara kesehatan diri dan keluarganya. Kalau saya, hanya menjaga diri saya. Betul. Tapi kalau Bapak sebagai petugas kepolisian, bukan cuma diri, bahkan dirinya pun diabaikan kesehatan diri untuk kerja melindungi masyarakat. Itulah prioritas pertama. Melindungi masyarakat. Nah, sekarang Pak Kapolri, Alhamdulillah, sekarang ini kan dengan izin Allah sudah ditemukan vaksin. Vaksin. Pak Wakas sudah vaksin? Belum. Pak Kapolri? Saya sudah vaksin. Pak Kapolda. Pak Kapolda? Sudah. Sudah. Sudah dua kali. Jadi, pertama itu tanggal 14 Januari kalau tidak salah. Kemudian yang kedua tanggal 28 Januari. Sudah, Alhamdulillah. Oh, berarti termasuk golongan pertama di vaksin? Yang pertama, iya. Nah, sekarang kan biasa orang termakan hoax. Oh, katanya ini bisa, apa, ini vaksinnya bisa merusak. Ada efek negatifnya. Sekarang kira-kira Pak Kapolda ada rasa? Sampai sekarang Pak Ustadz. Insya Allah. Kalau sehat, segar bukar saya, olahraga tetap kita laksanakan. Saya suka main bola, suka main basket lapangan kita ke sana. Nah, jadi tanggal 14 itu setelah kami divaksin, memang yang saya rasakan pertama itu memang mirip-mirip kalau saya ambil darah itu dulu. Kalau nyumbang darah. Nah, itu rasanya mau makan, jadi saya makan buah kalau saya suka, tapi hari itu kok saya suka makan karbo, karbohidrat. Jadi makan kue, setelah itu makan nasi, balik ke, karena itu di Tanjung Pinang. Balik, eh, dengan Kapolres lagi makan, jadi Tanjung Pinang tiga kali makan, Pak. Nah, makan di sini, kita meresmikan ada namanya Spot Area 88 kita bikin di sini. Nah, itu saya resmikan hari itu, saya dengan beliau, saya makan nasi kuning lagi. Nah, waktu mau olahraga, makan lagi nasi bungkus. Oh, jadi efeknya hanya menimbulkan selera makan? Iya, selera makan. Cuma hari itu, cuma hari itu, sehari. Dan setelah itu saya olahraga, biasa main basket. Tidak ada masalah. Sampai sekarang, Pak Ustadz. Anggota sendiri di sini sudah vaksin? Belum, cuma saya, baru saya. Oh, oke. Baru saya. Karena urutannya kalau saya tidak salahkan, tenaga kesehatan dulu. Ya, betul. Setelah itu baru pejabat-pejabat ataupun pekerja-pekerja publik. Mungkin di situ. Akhir Februari rencana, Pak. Menurut dari Satgas, akhir Februari untuk ambota Polri, TNI, semuanya. Untuk pegawai negeri, itu, yang melayani publik. Pak Ustadz, ini di luaran ini kan banyak sekali kritik-kritik atau informasi yang bersiliberan, yang seringkali secara medis, sosial, dan sebagainya. Nah, saya mau coba, karena Pak Ustadz, tentu jauh lebih memahami agama. Nah, ini dari pandangan dari sisi agama tentang COVID itu sendiri. Apa vaksin yang kita lakukan itu, Pak Ustadz, kira-kira seperti apa? Nah, ini. Semua penyakit menurut kaida keagamaan, pasti ada obatnya. Hanya kutukan yang tidak ada obatnya. Penyakit ini adalah vaksin, penyakit, corona ini adalah penyakit. Pasti ada obatnya. Dan Alhamdulillah, telah ditemukan vaksinnya. Nah, sekarang yang jadi masalah buat masyarakat adalah meyakinkan masyarakat bahwa ini baik. Nah, yang jadi masalah sebab banyak orang yang ngomong bukan ahlinya. Dia politisi. Bicara soal vaksin. Ini maka saya sampaikan, masyarakat kita ini harus belajar profesionalisme dari binatang. Mohon maaf, General. Binatang. Itu binatang itu tidak mau mengambil kalau bukan kerjanya. Coba, anjing tidak pernah mengembek. Karena dia tahu bahwa bukan keahlian, saya mengembek. Sapi tidak pernah menggonggong. Karena dia tahu, bukan kerja aku di situ. Nah, sekarang kita ini banyak yang salah. Politisi bicara vaksin. Ya kan? Dia ahli agama, bicara vaksin. Apa salah? Tidak. Pasti akan keliru. Bukan pada tempatnya. Serahkan sesuatu pada ahlinya. Nah, sekarang. Menurut tenaga kesehatan, orang yang bekerja dan belajar soal vaksin, itu bagus vaksin. Saya telpon empat profesor bidang kesehatan. Ustadz, hak kul yakin. Nah, itu saya harus sebagai orang berakal, saya tanya dulu orang ahli. Sudah itu, saya bawa ke agama. Agama mengajarkan kita kalau musumbuh harus ikhtiar. Nah, vaksin ini adalah ikhtiar. Ada orang bilang, kan akurasinya cuma 65 persen. Saya bilang, bos, kan hanya ciptaan Allah itu yang sempurna. Selama mahluk yang ciptakan, pasti ada kelemahannya. Dia bilang lagi orang, itu vaksin kan prosesnya empat tahun. Baru bisa. Saya bilang, syukur Alhamdulillah, belum setahun kita sudah dapat. Kalau kau tunggu empat tahun, keburu mati semua kita kena ini, COVID. Iya kan? Betul. Nah, sekarang dia bilang, bisa mati kalau kena vaksin. Saya bilang, eh, yang namanya mati bukan soal vaksin. Kau minum air pun, kalau sudah ajalmu, pasti kau mati. Jadi, sebagai orang beragama, jangan takut bahwa vaksin membuat kita ajal. Tidak. Vaksin ini adalah ikhtiar. Kalau saya sebagai orang beragama, ikhtiar saya, lalu saya bertawakal kepada Allah, saya mati. Saya mati adalah, ikut memaham, ikut mengkampanyekan kebaikan. Bagian dari kebaikan. Karena kalau tidak ada yang mengkampanyekan kebaikan, masyarakat awal akan jadi masalah. Nah, vaksin, menurut tinjauan agama, itu akan halal. Tapi memang ini, masyarakat Indonesia susah. Banyak embel-embel. Susah memang general. Coba, saya suka sekali bikin susah. Waktu tidak ada vaksin, Nabi bilang, kenapa pemerintah tidak beli vaksin? Sudah ada vaksin, dia cari lagi. Ini tidak halal. Sudah keluar patwa Mui, dia bilang halal. Nabi bilang lagi, eh, anu dulu? Presiden dulu. Coba, ada vaksin ribut, tidak ada vaksin ribut. Sudah dikasih sama, dia bilang presiden dulu. Dia bilang, sudah dicoba lagi presiden. Dia bilang, ah, pencitraan. Memang ini, suka ribut. Awal dari semua ini adalah, belum bergesernya masyarakat kita, dari Pilpres, Cebong, Kampret. Seluruh yang dilakukan Cebong, selalu salah. Selalu-selalu dilakukan di mata Kampret. Selalu yang dilakukan Kampret, selalu salah di mata Cebong. Maka, sebaiknya kalau bernegara, hilangkan semua itu, kembali kepada sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia. Nah, tinjauan agamanya, aku yakin bahwa ini adalah ikhtiar. Dan itu sudah nyatakan halal. Kembali lagi, Pak General, tugas sebagai Pak General, ini, polisi, kan, selalu kasihan, dibintikan dengan jelek. Coba, itu kehidupannya polisi. Masyarakat ini kan, selalu tidak bagus pikirannya. Saya bilang, kau kira enak, kalau tidak ada polisi di Indonesia, rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Apa? Imam masjid? Bleh, bukan, siapa cari? Polisi. Ya kan? Hilang motor, siapa kau cari? Penghapal Quran? Nah, baca sudah Yasin seratus kali, tidak kau dapat motormu. Siapa dicari? Polisi. Nah, pun kalau masih ada yang, ini namanya profesi manapun, ustad saja juga ada yang bejat. Ada. Profesi apapun. Coba lihat itu, itu kasihan polisi. Kita lagi merungkupi. Saya sering alami itu. Datang, leconggota pakai baju seragam, di dalam walaupun, hih, ada misi, datang lagi, datang lagi. Padahal dia datang cari orang penjahat. Nah, sekarang sebagai polisi, kira-kira, kalau kondisi normal, saya yakin Pak General mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tapi kalau masalah, nah datang itu teman tak, keluarga, bagaimana menghadapi itu General? Pak Ustadz, saya berangkai jelas yang sedikit. pekerjaan polisi itu, pekerjaan yang diberikan kewenangan oleh negara, untuk masuk dalam kehidupan pribadi semua warga negara, atau masyarakat yang hidup di Indonesia, masuk dalam juridiksi Indonesia. Jadi orang asing pun boleh, polisi mau, sepanjang dalam kapasitas tugasnya. Nah itu Pak Ustadz, dalam posisi seperti itu, orang selalu tidak mau, kan selalu mau bebas, kehidupan pribadi saya, masa mau ada polisi. Nah, disitulah bertemu, orang-orang yang, kalau dia sadar bahwa, ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik, dia akan mengerti bahwa, tugasnya polisi seperti itu. Nah, pun sama dengan, misalnya, kalau misalnya, saya menghadapi, tugas-tugas kepolisian, yang berkaitan dengan, orang-orang yang dekat saya, keluarga dan sebagainya, selalu saya bilang, gunakan hati nurani kita, ketulusan kita, insya Allah, selalu ada jalan terbaik. Saya selalu percaya itu. Dan sampai saat ini, saya berusaha memperhatikan seperti itu. Jadi hati nurani kita, kita bisa menyelesaikan. Ini banyak yang bisa kita selesaikan di sini, justru memberikan dampak positif kepada polisi, memperlihatkan, masyarakat malah bersimpati kepada kita. Ada beberapa perkara, barangkali nanti di luar live ini, bisa saya jelasin ke Pak. Nah, kemudian, General, ini yang sering juga kita alami. Bahkan saya sering. Ada orang berperkara. Kan ini, masyarakat ini, umat ini banyak yang tahu, saya dekat dengan polisi. Nah, ketika ada masalah, biasa ada yang berperkara, mau ketemu sama polisi. Tapi polisi tidak mau menerima. Karena alasannya, katanya, takut, pelanggar kode etik. Pelanggar kode etik. Nah, bagi saya, menegakkan hukum, tidak berarti memutus tali silaturahmi. Jadi, saya sarankan, Pak polisi, kalau misalnya, ada bermasalah, dan dia mau ketemu. Boleh saja dia ketemu. Selama, polisi itu tadi menggunakan hati nurani, independennya. Supaya dia independen, supaya dia tetap disegani. Ketika ketemu, dan dia ketemu dalam kaitan perkaranya, jangan lepas baju polisinya. Di kantor. Ya, di kantor. Supaya dia, karena kalau situasi normal, tidak akan tergoda. Tapi kalau situasi tidak normal, pasti gampang orang tergoda, general. Misalnya, istri tiba-tiba mau beli cincin. Istri tiba-tiba mau keluar negeri. Nah, itu pasti situasi tidak normal. Nah, kalau ketemu di luar, situasinya tidak normal ini, bisa masuk setan. Maka, bagi saya, tidak memutus untuk ketemu. Silaturahmi. Karena silaturahmi itu, kata Nabi, memperpanjang umur, memurahkan rezeki, menolak bala. Apa maksudnya, Ustaz? Coba kalau banyak teman. Saya di Makassar General, hampir tidak laku, kemana-mana saya, pasti ada yang bayarkan. Pergi pasar, ada yang isi telur, ada yang isi ikan, begitu saya membayar. Dan bilang, jangan laki, Ustaz. Saya bilang, tidak enak. Karena dalam hatiku, itu memang ketunggu. Coba, ya kan? Banyak teman, banyak. Yang kedua, banyak teman, ini yang disebut di dalam kepolisian jaringan. jaringan. Betul. Jadi, kalau polisi jaringannya di masyarakat baik, pasti gampang kita dapat, itu masalah. Berapa personil kita, terbatas. Ya kan? Tapi kalau polisi mampu kita yakinkan, menjalin silaturahmi, dia akan membantu kepolisian. Betul. Kalau saya tidak salah, namanya Bampol, ya? Yang... Bampol, bantuan polisi, masyarakat yang di... Apa itu? Ya, ada dulu namanya Bampol, tapi sekarang ada namanya sistem keamanan lingkungan. Jadi setiap... Nah, itu yang seringkali orang salah sangka seperti misalnya Siskam Soakarsa. Berbeda dengan kalau di... ini kan kepolitik, Pak. Kan ini pengalaman bangsa kita. Padahal kalau di konteks kepolisian, Siskam Soakarsa itu masyarakat sendiri yang berupaya dengan... Tentu dengan bantuan kepolisian untuk mengamankan dirinya sendiri. Makanya misalnya di perumahan dia bentuk sendiri, satpam sendiri, perusahaan-perusahaan bikin satpam sendiri, dan sebagainya. Nah, itulah emang pengertian itu. Perpanjangan tugas dari kepolisian. Melakukan tindakan kepolisian yang sangat terbatas. Nah, itu. Mungkin lagi, Pak General, selama di Kepri ini kasus apa yang besar? Kalau sekarang, kita pernah menangani, hampir berkaitan dengan kemanusiaan sebenarnya, Pak Ustadz. Warga negara kita di Aniaya sampai meninggal di salah satu kapal asing. Oh, yang sempat viral itu. Ya, itu. Nah, itu. Mereka sudah hampir keluar, tapi kita bisa kerjasama semuanya. Jadi, Pak, kepolisian air saya dari Bakamlah, TNI AL, TNI AD, kami semuanya. Di sini, kami komando ini. Sampai helikopter turun ke sana. Nah, info pertama dari Pak Kabinda. Jaman 6 pagi beliau telpon saya, dan betul kami, Pak Dirpol air saya, saya iniin. Dan Alhamdulillah, kita bisa kita tangani smooth. Memang ada riak-riak sisi diplomatik bahwa dari pemerintahnya protes dan sebagainya. Tapi kita tunjukkan kami profesional. Nah, itu. Jadi, yang tersangkanya aja kita ambil. Kapalnya DNA, udah selesai. Silahkan. Nah, itu kasus masyarakat. Masyarakat. Saya tahu polisi juga pasti ada nakal. Oh, pernah. Nah, sekarang kalau polisi-polisi yang bermasalah ini, bagaimana tindakannya jeneral? Misalnya yang terlibat narkoba, yang terlibat backing-backing. Itu pastikan kalau kita baca di Medsos ada juga yang seperti itu. Di Kepri ini ada? Pernah ada perkara apa, anggota Polri yang menggelapkan mobil. Dan itu udah kita tindak dengan ini kami dengan Pak Waka menindak dengan benar. jadi proses disiplinnya kita laksanakan sampai ke proses etik. Kemudian proses pidananya juga jalan. Udah di ponis. Jadi tetap memang ditindak. Dan pimpinan Polri saya kira udah sangat jelas masalah narkotika terutama pilihannya cuma satu. Dipecat atau dipidana. Nah, itu. Jadi anggota udah disampaikan semuanya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ada pesan khusus buat saya yang harus saya sampaikan? Narkoba di sini. Ya, pesan Pak Ustadz barangkali narkoba. Ini rawan. Karena dia tidak cuma tidak hanya merusak cara berpikir kita tapi secara fisik dihancurkan semuanya sebenarnya itu narkoba. dan batam ini menjadi pintu gerbang dari mana-mana itu. Dan selama kami di sini berdua dengan Pak Waka sedikit-sedikit tapi udah hampir 200 kg lebih. 200 kg lebih. Ya, narkotika sabu kemudian yang terakhir kemarin 46 kg kita tangkau. Kemudian dari ekstasi 20 ribu biji lebih butir lebih. jadi itu yang memang agak ini kita di sini. Itu memang kalau boleh Pak Ustadz bisa menyampaikan ke saudara-saudara kita semuanya jangan pernah coba satu kalipun narkot karena itu bahaya sekali. Islam ada disebut makasih syariah yaitu tujuan adanya hukum. Jadi agama hadir ini untuk melindungi lima hal. Yang pertama yang nomor satu itu namanya hipsun nafas memelihara jiwa jadi kenapa haram membunuh karena untuk melindungi jiwa kemudian ada lagi untuk melindungi akal inilah sasarannya narkoba karena kenapa narkoba haram karena dia merusak akal parahnya ini narkoba sebab pengedarnya ini biasa anak-anak dikasih gratis ya coba-coba dulu sudah kecanduan bersinergi masyarakat aparat ulama tokoh-tokoh masyarakat harus bekerja sama untuk memerantas ini karena selalu saya bilang polisi tidak bisa bekerja sendiri sebab berapa kemampuan polisi setahu saya polres yang ideal itu satu polres 500 personil itu sangat minimal minimal sekali tapi kadangkala ada polres yang cuma 200 makanya tidak boleh dipisahkan antara polisi dengan masyarakat tugas saya kira tugas institusi polri adalah mendekatkan masyarakat dengan kepolisian dan salah satu caranya yang paling efektif adalah meningkatkan kepercayaan kalau polisi percaya sama masyarakat masyarakat pun percaya kepada polisi saya yakin tugas polisi akan menjadi ringan karena diambil alih dan dibantu oleh masyarakat dan itulah sejatinya polisi demikian saudaraku mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada faedah buat kita tentu tujuannya untuk membangun Indonesia Raya terima kasih Pak General terima kasih jaga terus kesehatan kenapa polisi bukan cuma menjaga diri tapi menjaga diri kami ini semua terima kasih lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati